Salam sehat untuk kita semua, para mekanik dan para bikers. Edisi kali ini saya akan memberikan tutorial tentang hal yang sangat penting dan krusial untuk sebuah engine, yaitu Perclap, atau kita sebut dengan Culp Spring. Nah, pada umumnya selama ini kita mengenal banyak sekali Perclap yang beredar di pasaran, ada yang Sweden, ada yang Amerika, ada yang USA, ada yang Jepang, ada yang lokal, dan sangat banyak sekali. Tapi kira-kira Anda tahu nggak bahwasannya Perclap itu sangat kritis dan sangat tergantung dari jenis material dan fungsinya itu sendiri. Perclap sendiri itu juga operasionalnya atau pemakaiannya tergantung dari spek knock-on-ass atau camshaft yang dipakai. Jadi RPM yang diperlukan untuk sebuah mesin juga tergantung daripada Perclapnya. Mungkin selama ini yang beredar di pasaran, bahwasannya pengetahuannya Perclap itu harus keras. Salah, jadi Perclap itu tidak harus keras. Jadi justru kalau keras nanti akan rugi. Sehingga kalau terlalu keras, biasanya antara knock-on-ass dengan Perclap menjadi lebih besar. Sehingga Anda kehilangan potensi horsepower yang ada. Dan mesinnya juga relatif lebih panas, RPM-nya nggak bisa tinggi. Jadi sebenarnya Perclap itu harus sesuai dengan peruntukan. Nanti saya akan membuat beberapa video. Ikuti terus video ini karena saya akan memberikan satu guidance atau panduan bagaimana menentukan Perclap. Nah, video kali ini saya akan memperlihatkan beberapa jenis Perclap, jenisnya, dan material apa yang dipakai. Oke. Nah, kita lanjutkan bahwasannya di depan saya, ini saya sudah pegang. Ini adalah material Perclap. Boleh di-shoot lebih dekat. Ini material Perclap. Material Perclap itu banyak jenisnya. Jadi, Perclap untuk CVT, Perclap beda. Perclap untuk kopling juga beda. Perclap untuk kopling yang basah dan kering berbeda. Perclap untuk RPM tinggi atau RPM rendah juga berbeda. Untuk harian dan performance juga berbeda. Nah, materialnya umumnya adalah terbuat dari kawat baja seperti ini. Tapi, kawat bajanya macam-macam. Ada yang dari Jepang, SBOC, ada SWSCV, ada yang dari Eropa, Sweden, dan macam-macam ya. Nah, itu secara... Tapi, pada umumnya, materialnya adalah terbuat dari baja. Hanya saja baja itu campurannya dan kemurniannya berapa persen. Di tangan saya, kebetulan ini adalah material dari Perclapnya BAT yang super. Ya, dan material ini kita import dari Sweden, dari Garpitan, jadi perusahaannya di Sweden. Nah, perusahaannya cukup terkenal karena hanya dia satu-satunya yang membuat Perclap dengan tingkat purity atau kemurnian 99,99%. Jadi, ini boleh dibilang adalah baja murni dengan campuran beberapa partikel lainnya, yaitu diantaranya adalah mangan dan silikon. Ya, tentu ada yang namanya vanadium juga, tapi vanadium itu kebanyakan yang umum dipakailah. Sedangkan ini adalah vanadium dan campuran nikel, sehingga dia lebih elastis dan lebih kuat untuk temperatur tinggi. Jadi, jika Anda perhatikan dengan dua bentuk ini, saya kasih tekanan yang sama, lengkungannya berbeda. Ya, saya ulangin, diperhatikan, jadi saya dalam, saya tekan dengan tekanan yang sama, ya berbeda. Ya, melengkungnya berbeda atau saya balik ke sini, ya, saya akan bikin satu lengkungan. Ya, Anda perhatikan lengkungannya berbeda. Nah, yang ini lebih melengkung, artinya ini lebih lembek dibandingkan yang satu ini. Secara kasat mata, seperti itu. Tapi, saya akan jelaskan, yang sebelah kiri ini adalah kawat yang jenisnya berdiameter bulat. Sedangkan yang ini adalah kawat yang bentuknya oval. Secara fisik, di kamera tidak bisa kelihatan. Tapi, saya akan buktikan menggunakan sigmat. Seperti ini, ya. Kita perlihatkan di sini. Nah, ya, ini saya putar bagaimanapun, dia tetap. Ya, ya, saya putar lagi. Satu koma, saya kalibrasi dulu, sorry. 3,3, 3,3. 3,2, 3,2, saya putar-putar, terus 3,2. Ya, jadi, ini menunjukkan bahwasannya adalah, materialnya adalah silinder. Sedangkan yang ini, coba kita perhatikan. Ya, di sini, 2,6. Kalau saya putar, jadi 3,2. Ya, saya putar ke sini, 3,1. Jadi, ini adalah bentuknya oval. Ya, nah. Dari dua kawat ini, kalau diproses, akan menjadi sebuah pair clap yang sangat berbeda. Ya, jadi, umumnya, pair clap yang oval adalah pair clap untuk high performance. Jadi, di development BRT yang terbaru, pair clap itu terbuat dari kawat yang oval. Keuntungannya apa? Nanti saya akan jelaskan. Jadi, jelas. Material itu ada dua. Dari segi material, ada dua. Satu, materialnya sendiri harus terbuat dari baja murni, campuran vanadium, majority, dan dari nikel. Nah, pada umumnya, yang ada di pasaran hanya menggunakan vanadium. Perbedaan vanadium dengan vanadium plus nikel adalah di temperatur. Jadi, kalau di vanadium itu hanya bisa sampai 1000 derajat Celcius sudah melemah. Sedangkan untuk yang nikel bisa sampai 1300 derajat Celcius. Ya, jadi sangat tahan panas. Dan kami menyebutnya material swedia ini atau high performance ini, ini biasanya dipakai oleh yang oval. Biasanya dipakai untuk motor-motor high performance, motor besar, motor balap, motor rally, mobil rally, atau untuk yang MotoGP biasa menggunakan material yang sama seperti ini. Jadi, materialnya adalah baja murni, campuran vanadium, dan nikel. Dan bentuknya selalu oval. Nanti kita jelaskan kenapa oval. Oke. Kebetulan BRT juga memiliki satu alat baru. Kami sebutnya ini adalah dino-nya pair. Jadi, mesin dino pair fungsinya adalah untuk apa? Untuk melihat karakter daripada pair. Jadi, teman-teman dulu suka pair ini. Selalu di jepit pakai ragung. Terus diukur mentoknya. Nah, itu Anda melakukan pengukuran yang namanya jarak main daripada pair. Dan sebenarnya itu tidak dianjurkan. Karena saat pair itu sudah dari segini, terus ditekan sampai habis, sampai mentok, sampai solid, nah itu pair itu juga sudah mengalami stress. Jadi, tidak baik ya. Jadi, bukan begitu caranya. Nah, dengan alat ini ya, dengan alat dino pair ini, kemudian berbasis komputer, jadi kita mengetahuin sifat daripada pair ini sendiri. Yang diketahui adalah sifat daripada pair. Kemudian yang diketahui yang lain adalah stroke-nya, atau jarak main pair itu sendiri. Dari puncak, dari tinggi, sampai menjadi mentok, atau kita sebut dengan solid. Oke, nanti saya akan memperagakan ya. Kebetulan di sini sudah banyak sekali pair-nya. Mungkin bisa di lihat di sini. Saya akan sebutkan satu per satu. Di bagian sini, ini adalah pair standar untuk sepeda motor. Ada R25, IMAKING, WR, dan SONIC. Nah, di bagian ini, ada yang namanya, ini pair-clad yang lokal DRT. Ini pair Jepang yang selama ini beredar di pasaran, atau kita sebut dengan pair Ape Tagawa Jepang. Dan ini adalah pair BRT Super, yang materialnya saya jelaskan tadi. Ya, ini material high performance. Kemudian, ini pair-clad BRT yang akan kita launching. Satu, dua, tiga, empat. Jadi, untuk yang bebek, 31. Terus kemudian, MAKING PROGRESIF. Kemudian, ini MAKING PROGRESIF. Dan, di sini adalah untuk debek universal. Oke, dari banyak pair ini, apa yang membuat jadi satu perbedaan? Kalau Anda perhatikan, tentu yang pertama adalah materialnya. Untuk di motor standar, itu biasanya menggunakan material dari Jepang, ya, berupa SWOT V, yang terdiri dari fanadium, biasanya seperti itu. Sedangkan untuk pair-clad BRT lokal, itu materialnya adalah sama dengan material original. Dan, untuk pair-clad Jepang sendiri, yang dari Akutagawa, ya, tersekerang, yang jual nggak menyebutkan apa materialnya. Ya, dan untuk material pair-clad BRT Super, yang akan kita launching beberapa minggu lalu, adalah material yang saya jelaskan dari awal tadi, yang diimport dari perusahaan Sweden. Ya, tentu hal ini akan saya jelaskan, kenapa material original motor standar itu, tidak seperti yang dipakai buat balap, karena memang kebutuhannya hanya sampai 12 ribu RPM, itu maksimum, bahkan tidak lebih, kadang 10 ribu saja untuk yang bebek. Jadi, memang, ya, untuk material yang SWOT V ini, yang panadium sudah cukup. Tapi, kalau untuk balap, untuk yang pair-clad BRT juga, yang lokal sendiri, hanya bisa dipakai buat balap, kurang lebih sekitar 13 ribu RPM. Lebih dari itu, tidak kita sarankan. Nah, yang legendaris adalah, pair-clad Jepang, ya, karena kita nggak punya pilihan, ya, pair-clad Jepang itu yang paling, banyak dipakai dari zaman, kalau di sejaman dulu. Tapi, perlu diketahuin, harganya selangit. nah, untuk pair-clad BRT ini, nanti saya, yang super, nanti akan saya jelaskan, keunggulannya. Nah, kalau di pasaran, banyak sekali, yang namanya pair-clad, Amerika, Inggris, dan, ya, macam-macam. Menurut saya itu, ya, itu hanya, ya, kita nggak tahu lah, isinya apa. ya, 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 oke, ini dari pair-clad, secara material, seperti itu. Sekarang, saya akan membahas, dari bentuknya, ya, dari bentuknya, kalau Anda perhatikan, ya, perhatikan, saya ambil satu contoh di sini, ya, pair ini, pair-clad standar, bisa terdekat di sini. Saya ambil satu contoh, ya, ini adalah, pair-clad untuk R25, dan ini M-King. Anda perhatikan, pair-clad ini, dari ulir satu, yang bawah, sampai ulir yang selanjutnya, sampai ke atas, itu jaraknya berbeda. Jadi, dari rapat, yang bawah, terus, regang, regang, dan regang, dan ini, selanjutnya juga sama, yang M-King, dan, yang W-R juga sama, dan Sonic, juga sama. Ya, nah, inilah yang kita bilang, jika, jarak ulirnya itu, tidak sama, jadi, dari rapat, menjadi regang. Ini yang kita sebut dengan, pair-clad, progresif. Ya, progresif. Jadi, nanti kelihatan, kalau secara fisik seperti ini, tapi nanti menggunakan alat ini, kita akan mengetahuin, kurva bebannya. Oke, kemudian yang ini, Anda perhatikan, ya, yang tiga ini, ini yang sering dipakai untuk, kita sebutnya, pair-clad ini terksal, yang lokal, Jepang, maupun, DAT Super. Anda perhatikan, keregangannya, ya, hampir, atau kita bilang, itu sama, dari bawah sampai atas, dari bawah sampai atas, itu sama. Nah, ini yang kita sebut dengan, pair-clad, linear. Jadi, di sini, ada dua, jenis pair-clad, ya, yang ini, jarak ulirnya sama semua, kita sebut linear, dan ini, yang jarak ulirnya, mengecil, dari kecil, terus membesar, yang kita sebut dengan, progresif. Terima kasih.